Pemirsa warga perumahan permata hijau 4 Blok B Sabtu pagi di Bot Keger, pasalnya ular sanca berukuran 1,5 meter masuk ke dalam kamar rumah warga, beruntuk memiliki rumah sigap dan langsung menelpon Damkar. Hanya hitungan menik saja, ular sanca pun berhasil ditangkap petugas Damkar. Beginilah suasana personil Damkar Tanjung Jepung Barat saat mengevakuasi ular sanca berukuran 1,5 meter di dalam kamar rumah warga. Sifat ular sanca yang tidak begitu liar dan cinak mempermudah petugas menangkap ular sanca tersebut. Dalam kesempatan ini, personil Damkar Dwi Nukroho mengatakan, pihaknya mendapat telepon dari warga sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, yang kemudian personil piket Damkar langsung menuju lokasi tersebut, yakni di perumahan permata hijau 4 Blok BRT21, kurahan Patunas Kecamatan Tunggal Ilir. Diakui Dwi karena jenis ular tersebut tidak begitu liar, sehingga ular sanca berukuran 1,5 meter mudah ditangkap. Ular sanca yang berhasil ditangkap ini nanti akan dilepas ke habitat asalnya atau diberikan kepada komunitas reptil atau pecinta ular. Nah, ini Pak ya, kami dapat laporan dari warga PTN Permata Umum Jauh 4 Blok B ketatuh dengan Pak Nepi, kira-kira jam 11. 11 kurang ya. Ini berarti sawo ini masih anak-anak seperti apa Pak? Ini ukuran anak-anak masih. Berarti ini baru inilah ya selama ini, langkap lagi. Sudah ada maksudnya selama lebaran? Sering sudah. Baru sudah sering ya. Mungkin bawa ke masyarakat Bang, selain ini tugas pokok Damkar mungkin apa untuk ular menangkap? Ya seperti ini Pak ya, tugas pokok Damkar ya terutama pemadaman api, yang kedua penyelamatan sejenis ular, lapor ular, biawa, termasuk barat nanoteksi. Ini nanti rencana ular ini dilepaskan ke mana ular? Ini sepatutnya. Ke habitatnya lah ya. Sementara itu pemilik rumah Levi mengukapkan, ular sanca sepanjang 1,5 meter itu baru ia ketahui ketika sedang membersihkan kamar. Dan pada saat itu ia sontak terkejut sebab di bawah lemari kamar ditemukan ular yang bersembunyi. Tidak ingin mengambil resiko, akhirnya ia langsung menelpon pihak Damkar. Hanya hitungan menit saja anak ular sanca sepanjang 1,5 meter tersebut berhasil ditangkap petugas Damkar. Laluin pertama kalinya ketemu sekitar jam 10.30 waktu itu ingin membersihkan lemari pakaian. Pikir tadi kan cuma ada tikus, jadi bersihkan lah. Pasti angkat lemarinya mau dibersihkan di bawah kolong lemari itu. Terlintas sejenak ada lihat badan ular itu. Nah pas badan ular itu langsung setelah nampak, langsung kami menghubungi pihak. Beberapa hari belakang itu, waktu membersihkan kamar itu ada ketemu si sisi ular yang kering sudah. Cuma tidak bersihkan kamar. Pagi ini kebetulan tidak ada kerjaan kan, jadi dibersihkan lah kamar tadi nih. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!